Intro Sahabat kece, usai momen pahit di sektor ganda putri beberapa hari lalu, petenis Indonesia Aldila Suciadi mencetak sejarah dengan menembus semifinal ganda campuran turnamen Grand Slam French Open 2023. Menggandeng Matwe Middlecoop dari Belanda, Aldila Suciadi berhasil memenangkan laga yang digelar di court Simone Mathieu, Roland Garros Stadium Paris, Prancis pada selasa 6 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat. Middlecoop dan Aldila sukses mengalahkan pasangan gado-gado Prancis China, Fabrice Martin dan Chan Houching dengan skor 7-5-6-2 dalam waktu 70 menit. Di babak semifinal, ajang tenis French Open nanti, Matwe dan Aldila akan menghadapi Tim Puts dan Miyukato hari ini, pada Rabu 7 Juni 2023 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk diketahui, Miyukato merupakan pasangan main Aldila Suciadi di nomor ganda putri French Open 2023, namun mereka terhenti di babak keempat. Kemenangan ini sangat berarti bagi Aldila Suciadi yang baru pertama kali menjajal nomor ganda campuran dalam sebuah turnamen tenis Grand Slam. Bukan hanya itu, pencapaian ini menjadikan Aldila Suciadi menjadi petanis wanita Indonesia pertama yang mampu menembus babak semifinal French Open 2023. Torehan ini melampaui pencapaian pendahulunya, yakni Yayuk Basuki, permat final ganda campuran French Open 1995, dan Angelique Wijaya, permat final ganda campuran French Open 2004. Sebaliknya bagi Matwe Middle Cup, petanis Belanda satu ini sudah banyak makan asam garam di nomor ganda campuran turnamen Grand Slam. Petanis berusia 39 tahun ini juga menembus semifinal pada nomor ganda campuran Wimbledon 2019 saat berpasangan dengan Yang Zhao San dari China. Eh, keberhasilan menembus semifinal French Open 2023 menjadi pelipur lara atas momen pahit yang dia alami beberapa hari lalu di nomor ganda putri bersama Miyukato. Diketahui, pada minggu 4 Juni 2023, Aldila Suciadi dan Miyukato dari Jepang harus tersingkir secara tidak hormat atau didiskualifikasi dari pertandingan. Pasangan unggulan ke-16 tersebut didiskualifikasi dari French Open 2023 setelah Miyukato memukul bola mati hingga mengenai ball kit atau anak pemungut bola di pinggir lapangan. Momen pahit tersebut dihadapi Aldila dan Kato saat berhadapan dengan Mary Boscova dan Sarah Soribes Tormo yang merupakan pasangan gado-gado Ceko dan Spanyol. Di lapangan 14, Roland Garros, Paris, Perancis pada minggu 4 Juni 2023. Alhasil setelah laga terhenti 15 menit untuk mengusut kasus ini, Aldila Kato resmi didiskualifikasi alias tersingkir secara tidak hormat dari French Open 2023, meskipun sudah meminta maaf kepada Bolgel. Alhasil Miyukato dan Aldila Suciadi dinyatakan kalah pada babak ketiga nomor ganda putri French Open 2023 dengan skor 6-7 dan 1-3. Insiden pemukulan bola ke arah Bolgel ini disinyalir tidak akan menjadi besar jika tidak ada desakan Boscova dan Soribes Tormo yang meminta sang pengadil memeriksa lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan, lawan Aldila dan Kato tersebut sampai berargumen bahwa Bolgel pasti kesakitan. Jika tidak, ia tidak mungkin sampai menangis. Sama seperti Aldila Suciadi, Miyukato masih bisa melanjutkan perjalanan mereka di turnamen Grand Slam Tanah Liat tersebut di nomor ganda campuran. Miyukato bersama tim Putz dari Jerman lebih dulu lolos ke seni final usai mengalahkan duo Brazil, Rafael Matos dan Luisa Stefani dengan skor 7-6 dan 6-2. Terima kasih telah menonton!